Inilah detik-detik gambar sebelum temuan tragedi. Ketika aparat polsek, waruh Sidoarjo sibuk mencari-cari, menyisir, serta mengaduk-aduk aliran parit menjelang pagi. Di antara tumpukan rumput dan sampah, tampaklah sesosok jenazah. Setelah ditarik ke tepi, ternyata korban seorang wanita belia berbukus kepala jilbab merah muda. Misteri mengarah pada dugaan pembunuhan. Lantas siapa keji memetot nyawa korban sampai tega-teganya mencapakan ke dalam selokan. Adakah aromanya asmara? Ataukah justru dendam yang memantik murka? Sekarang tunjukkan pendangan Anda, simak kisahnya dalam Raja Pati episode Pacaran Tak Lagi Asik, mahasiswi mati di cekik. Aku enggak, Bapak, Bu. Ini mau kembali gue cemoto. Kamu mau kemana? Ya, enggak, Bapak, Bu. Jar, kamu mau kemana? Jar! Jar, kamu mau kemana? Terima kasih. Nizar Ismail tengah jatuh cinta pada seorang darah bernama Suardini Artika. Si pekerja pabrik plastik asal Sari Rogo Sidoarjo terpikat mahasiswi semester 3 Universitas Sunanggiri Sidoarjo. Saban hari, Nizar hanya ingin selalu bersama Artika. Keduanya mengecap manisnya madu asmara. Artika? Iya, Mas. Aku ingin mengatakan Aku dan kamu selamanya. Aku terima belum bawa orang ini. Mas Nizar serius ngomongin gini? Ya, serius lah. Ya udah, aku mau. Alhamdulillah. Terima kasih ya, sayang. Iya, sama-sama, sayang. Artika, kamu tau gak kenapa aku memilih bunga bau orang ini? Loh, kenapa, Mas? Itu. Karena hatiku tidak bisa ditawar-tawarnya. Ibaratkan pagar. Kita tidak bisa keluar lagi dari pagar itu. Cuma kamu yang aku cinta. Maksudnya, bisa aja aku buat aja. Aku jadi malu. Artika. Dengar yang enakku. Jujur. Aku cinta sama kamu. Aku sayang sama kamu. Iya, Mas. Eh, Mas. Asyiklah. Aku lupa waktu. Hari ini aku ada kuliah pagi, Mas. Aku harus berangkat sekarang. Hanya aku bisa-bisa tauat. Aduh, yaudah. Cepet-cepet. Tembak. Lantai terlambat. Iya, yaudah. Ayo, Mas. Awalnya bertemu di media sosial, hubungan keduanya lantas berlanjut menjadi spesial. Semisal, saling beritahu password akun media sosial dengan alasan agar keduanya saling mengenal. Setengah tahun lebih berpacaran, watak asli Izar pun mulai dirasakan. Izar merunjukkan sifat posesif. Sementara pergaulan Artika terbilang aktif. Selain kuliah, Artika mengajar anak-anak mengaji pula. Belum lagi kesibukan di kampusnya. Artika didapuk sebagai sekretaris badan eksekutif mahasiswa. Tak heran bila, Artika cukup populer di lingkungannya. Sang pacar dikelilingi banyak teman pria. Nizar lambat laun gerah dibuatnya. Terima kasih telah menonton! Aku udah telat nih. Aku duluan ya, Mas? Eh, tunggu-tunggu dulu dulu, sayang. Apa sih, Mas? Aku udah telat ini. Aku mau nanya sama kamu. Yaudah, nanya apa? Ini kan tadi aku lihat status Facebook kamu. Nih, kamu foto berdua sama siapa sih? Aduh, sayang. Itu tuh dia sepuk-pukku. Iya juga aku lihat di sini kok. Kamu jangan neting ya. Yaudah, aku buru-buru nih kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nizar tak bisa mengikis curiga. Sebab ia mendengar-dengar dari temannya. Bahwa Artika dilirik dan didekati oleh sejumlah pria. Atas nama tak mau kecewa. Nizar Balakian mengekang ke Artika. Bukannya menaruh percaya. Kurang aja. Siapa dia? Berani-beraninya berdekati Artika. Aku udah belajar buat UAS belum? Ini kan tinggal hitungan hari lagi loh. Oh iya? Aku lagi belajar ini. Yaudah, semoga kita dapat menghasilkan nilai yang terbaik ya. Yaudah, duluan ya. Yaudah, aku juga udah jempet. Yaudah, aku juga udah jempet. Yaudah, aku juga udah jempet. Mas, duluan mas. Halo mas. Maafi aku tulet. Tadi aku lagi ngobrol dulu sama temen-temen. Bahas-bahas-bahas tuas nanti. Yaudah, yuk pulang. Udah, tulet nih. Wah, wah, kok di bingga sih? Mas Nijar! Kenapa di bingga? Mas Nijar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk ya. Duduk ya. Udah pada ganteng sama cantik nih. Pasti sini pada pinter-pinter agama ya. Siapa di sini yang bisa baca surat Al-Fatihah? Iya. Saya, yaudah, baca. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaum iddin Iyakan akbuduwa Iyakan astarin Idina syiratom mustafiim Syiratol azinaan amta alayhim Wairim lakdu bialayhim Waladdo lin Amin Nah, buat PR di rumah, kalian Jangan lupa hafalin surat Al-Ikhlas ya Sekarang kita berdoa Ada yang hafal gak surat untuk orang tua? Saya Kamu hafal gak? Apa gak? Bareng-bareng ya Yuk Bismillahirrahmanirrahim Robik firmi Wali walidayah Warhamku makamah Robbaya Oleh karena sifat pencemburu Nizar Artika kerap kali mendapat perlakuan kasar Tudingan sepihak Nizar Berangsur menumpuk rasa gusar Sehingga Artika mulai menyaksikan cinta Nizar Saban kali ribut Nizar tekun membujuk Agar Artika mau kembali rujuk Artika sudah sampai pada keputusan Malas pergi berduaan Amin Sekarang kita baca surat Anas bareng-bareng ya Bismillahirrohmanirrohim Kul a'u zubi robbin nas Malikin nas Ilahin nas Min syaril was was silhon nas Al-Azhi was silhon nas Malikin nas Min syaril was silhon nas Sodaqaullohul azim Bentar ya anak-anak Artika Artika Gak usah sebut sama aku lagi Aku tuh cuma sampah Artika Artika Aku minta maaf Aku cemburu Aku tahu aku salah Cukup Aku tuh sudah lelah Hari ini tuh bener-bener berat banget buat aku Gak usah ganggu aku dulu Aku lagi pengen sendiri Lagi pengen rehat Apa-apa Nina Artika 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 Buka Artika 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 Buka Artika 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 Ucapan Artika Benar-benar telak Sebuah konsekuensi yang Nizar tak bisa tolak Hubungan mereka bakal menyerpi terkoyak Bila Nizar tidak berubah watak Manis madu pacaran Kini berganti badai pertengkaran Ibarat besi menajamkan besi Kadar cinta mereka diuji Tahu benar Artika Gemar Berziara ke makam Orang Suci Atau Aulia Nizar pun mengajak Artika Kemakam Sunan Ampel Di Surabaya Padahal Cuma akal-akala Nizar saja Hanya untuk bisa jalan berdua Artika Sebab Artika selalu menolak Ajakannya Kok kita mau disini sih? Mas Aku gak mau toyo Kamu tuh harus anterin aku Boang sekarang juga Kamu tuh boangin aku tau gak mas? Katanya kita mau ke Sunan Ampel Ini sekarang malah ke makam kakemu Jangan yang begitu dong Oh Iya kita kesana Tapi yuk Kita nyeger dulu di makam kakeku Hah Boang kamu tuh mas Kesel aku Loh Kok gitu Anggap aja Kita sekalian jalan-jalan Kan kita udah lama gak jalan-jalan berdua Emoh Mas Tahu gini ya Aku tuh di kosku aja Gak ikut kamu Gak jelas kayak gini Sebel aku Yowis gitu Kita kesana Sekarang Surabaya Tahu Tahu Tiga, tiga, tunggu dulu. Apa sih, mas? Kamu mau kemana? Aku mau pulang sendiri aja. Kamu pikir aku bodoh? Kita ngapain ke makam kakekmu lagi? Udah dua kali, mas. Ayo, ayo, ayo. Kita balik lagi ke motor. Kalau kamu pengen jarak, jangan marah-marah. Sekarang kita harus bayar. Ayo kita balik. Gak mau. Kamu bohong aja, mas. Kamu tuh bohongin aku aja, tau gak? Enggak, ini enggak gue bohong. Ayo, ayo. Hati Artika kadung jengkel karena kesal dibohongi Nizar. Sehingga selama perjalanan, mereka sengit bertangkar. Aku tuh gak habis pikir loh, mas, sama kamu. Kamu tuh gak berubah-berubah, tau gak? Dialogat di sini apa sih, anak? Sifatmu masih kayak anak kecil. Kamu tuh yang kayak anak-anak. Sedikit-sedikit ngambek. Gak mau ketemu. Moso, pacaran lu SMS aja. Memangnya kenapa kau lewat SMS aja? Memang itu salah? Daripada ketemu, bentar-bentar ribut. Bentar-bentar cemburu. Aku dilarang inilah. Aku dilarang itulah. Aku tuh gak suka dengan alasanmu. Kamu mau tau kenapa aku berbohong hari ini? Kenapa? Kenapa kamu berbohong hari ini? Jelasin sama aku sekarang. Sampai-sampai ya, mas. Kamu tuh gak sholat Jumat hari ini, tau gak? Aku tuh berbohong sama kamu hari ini. Karena aku itu pengen jalan sama kamu. Pengen berdua sama kamu. Makanya aku pura-pura ngajak kamu. Jiara. Kalau kamu gak kayak gitu, kamu bukan nolak. Apa? Kamu bohongin aku, mas. Mas, anterin aku pulang. Aku mau pulang. Mas, denger ya. Aku mau bersamamu selama-lamanya. Tapi, tanpa ketakdir berkata lain. Apa katamu? Mending kita mati aja. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah, mudah-mudahan enggak apa-apa anak itu, ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku bingung. Aku ada akal. Aku buat aja status di Facebook. Biar teman-teman membaca dan bisa menemukannya. Semoga teman-teman. Manakala dikejar tim buru sergap kepolisian, Nizar berpikir bisa menebus kesalahan apabila jenazah korban segera ditemukan untuk dimakamkan. Harapan digantungkan. Harapan digantungkan berkat status buatan Nizar di Facebook korban, polisi bisa lekas menemukan jenazah korban. Nizar leluasa bertindak demikian. Nizar leluasa bertindak demikian karena mengetahui kata kunci Facebook korban. Tiga kali Nizar menuliskan status di laman Facebook korban sebelum Nizar akhirnya ditangkap kepolisian setelah jenazah korban ditemukan. Minggu Diniari, tanggal 15 Januari, seorang warga yang hendak membuang sampah tidak sengaja menemukan jenazah Artika Sari. Bukan oleh teman-teman Artika yang ramai-ramai bersaut-sautan di kolom komentar status Facebook korban. Aparat Polsek Waru datang untuk mengevakuasi seiring mobil jenazah tiba di lokasi. Tepatnya di perbatasan desa Tambak Sumur dengan Tambak Sawah di kawasan perumahan Pondok Chandra Indah. Saat ditemukan, kondisi fisik jenazah mengenaskan dari ciri-ciri seperti pakaian pas benar dengan gadis bernama Artika yang dilaporkan hilang oleh orang tua korban. Ditambah lagi temuan tas korban serta arloji putih yang masih melingkar di pergelangan tangan. Walau dugaan kuat korban dibunuh, polisi memilih untuk menunggu seiring mencari petunjuk yang bisa membantu. Bukan sementara, masih ketemu mayat. Setelah ini kami langsung membawa pembunuh jenazah tersebut ke rumah sakit korong untuk dilakukan pisun dan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian maupun apakah ada atau tidaknya tidak-tidak tersebut. Ada yang luka? Di situ ketukunya tadi ada yang luka di mana? Sementara kami belum bisa membunuhkan, karena nanti kita membutuhkan vaksim medis daripada pihak rumah sakit maupun bingung dokter forensik yang melakukan otopsi tersebut. Satu demi satu misteri terungkap, sehingga tak butuh waktu lama nisar akhirnya ditangkap. Si pemuda 25 tahun tak berkutik dan mengaku bahwa ialah sang pelaku. Dengan dikalungi status sebagai tersangka juga dalang pembunuhan, nisar dicerat menyidik dengan pasal berlapis, peliputi pasal pembunuhan, serta pasal penganiayaan. Yang motifnya adalah ini kecemburian, kecemburian kepada si korban, ya karena merasa sakit hati, kemudian si korban itu dibunuh dengan cara mencekik, ya mencekik kemudian dibenamkan dalam parit, sehingga korban meninggal dunia pada saat itu. Terus alasan sakit hati karena apa? Karena mau diputus oleh si korban. Tapi nggak mau gitu ya? Nggak mau sakit hati, kemudian melakukan tindakan sekejap langsung dibunuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!